Rangkaian trofi experience FIFA World Cup U17 2023 berakhir di Solo, Jawa Tengah. Trophy Piala Dunia U17 2023 dipamerkan ke publik. Momen ini sekaligus penanda Indonesia siap menjadi sorotan dunia dengan menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 yang mulai bergulir 10 November mendatang. Ratusan warga dan anak-anak dari sekolah sepak bola di Solo ikut menyemarakan rangkaian trofi experience FIFA World Cup U17 2023 yang berakhir di Solo, Jawa Tengah, Minggu 5 November 2023. Kirap dimulai dari Stadion Sriwedari Solo hingga Pura Mangkunegaran. Dalam kesempatan ini hadir Ketua Umum PSSI Erik Thohir dan Wali Kota Solo, Gibran Raka Bumingraka. Wali Kota Solo menyambut positif antusias warga Solo pada gelaran Piala Dunia U17 di penghujung tahun. Gibran berterima kasih kepada PSSI karena Solo dipercaya menggelar perhelatan internasional ini. Terima kasih sekali hari ini acara event Trophy Experience berjalan dengan baik. Antusiasme warga sangat luar biasa sekali untuk mengenalkan event besar yang ada di akhir tahun ini, event World Cup U17. Harapannya acara bisa berjalan dengan baik dan terima kasih sekali Pak Ketua Umum PSSI Kota Solo diberikan kesempatan untuk menjadi salah satu tuan rumah. Kami akan berusaha sebaik mungkin agar acara ini berjalan dengan aman, lancar. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengapresiasi dukungan Pemerintah Kota Solo dan Pemprov Jateng jelang Piala Dunia U17. Erick juga optimistis tiket pertandingan akan habis terjual. Ingin memastikan Solo setara dengan kota-kota besar yang ada di Indonesia. Nah karena itu saya punya keyakinan, kami di PSSI waktu itu mendorong kenapa semifinal-final juga ada di Solo dan sudah terbukti banyak event internasional di Solo berjalan dengan sukses. Insya Allah nanti kita dorong lagi hal-hal yang lebih positif lagi di Solo ke depannya. Kalau penutupan kita dari Rp42.000 tinggal sisa Rp10.000 dan saya yakin ini akan habis. Dalam kirap Trophy Experience FIFA U17 World Cup, kota Solo menjadi kota terakhir yang dikunjungi. Sebelumnya Trophy Experience World Cup U17 2023 telah berlangsung di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Kita siap merobakan teman-teman dari... ...